salam guys halo terima kasih kembali kepada saya putra pakat kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menambahkan jam tayang dengan mudah aman dan termonetisasi oke guys sebelum kita lanjut videonya kita tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu enggak ada ruginya bagi kalian guys terus kalian tinggalkan like comment bagi yang keberatan dengan video ini atau ingin membuatkan satu ide untuk saya agar saya lebih baik lagi membuat channelnya Oke kita lanjutkan pertama-tama kalian buka aplikasi YouTube terus kalian ke akun YouTube kalian setelah itu kalian tekan ini akun YouTube kalian nah ini gua sekarang pakai yang cadangan guys nama cadangannya anak kampung kalau nama asli channel gua putra putra pakat yang ini yang ini terus kalian ke menu Hai ketinggal mencari akun asli kalian itu yang tadi yang gua bilang tadi akun gua putra pakat Hai taraga selagi loading tapi guys Hai setiap setiap carakan berbeda-beda gua tidak memaksa kalian untuk melakukan melakukan tindakan ini semua terputus guys Wifi nya lelet nah ini kan akun YouTube gua tadi tinggal klik baru tinggal kita pilih video video mana yang mau ditambahkan jam tayangnya gua pilih yang banyak penontonnya aja guys gua pilih yang ini aja video amatir jambret diamuk masa oleh warga kota Medan terus kalian klik icon yang yang ada di sudut yang ada titik tiga tinggal klik aja terus kalian klik simpan ketonton nanti Hai Oke terus kalian ke ikon koleksi nah ini kan ada non titonton nanti paling bawah yang ada tanda panah tinggal klik tinggal klik terus kalian tinggal klik video yang tadi yang mau ditonton nanti nah setelah itu kalian skip video kan ini ada tombol di bawah tanda panah ini tonton nanti kalian tinggal klik ini tanda panahnya terus ini ada tanda panah yang berbentuk petak bolak-balik kalian tinggal klik ikonnya aja nah begini itu otomatis video kalian akan diputar 24 jam non-stop putar terus tanpa ada yang mengklik-kliknya lagi kalian diamkan aja 24 jam otomatis jam tayang kalian akan tambah sendiri tapi ingat guys dengan menggunakan akun cadangan jangan lupa